Dendan Asmara Jilid 13. Bapak 41. Bukintai Su diselamatkan oleh Tiangkeng. Mereka meneruskan perjalanan hingga mereka tiba di sebuah lembah. Di situ terdapat jalan cukup panjang, jauhnya belasan tombak. Sekarang mereka terhadang oleh hutan lebat. Di sebuah pohon terlihat sebuah papan bertulisan The Ojeekuan atau Kota yang kedua. Segera Unki masuk ke dalam hutan. Tiangkeng pun mengikutinya, anak muda ini terus pasang metu dengan jeli. Ia lihat beberapa gubuk yang seolah tiangnya terbuat dari pepohonan dan dibangun indah sekali. Dengan demikian orang jadi betah tinggal di hutan itu. Tiangkeng kagum dia menghela nafas. Ia lihat setiap gubuk dipasangi tulisan berbunyi. Tempat untuk merawat orang yang terluka. Ah sungguh sempurna rencana Unkie Giok sampai demikian telitinya pikir Tiangkeng. Tiga nona berbaju merah anak buah Unkin berjalan di belakang Tiangkeng. Mereka sering memperhatikan Tiangkeng, tertadang mereka saling pandang dengan sesama temannya. Di tengah rimba terdapat sebuah tempat terbuka yang tanahnya rata. Pasti tempat itu sengaja dibuat demikian. Pohon kayu yang besar-besar, kulitnya sudah dibersihkan, dan diletakkan di berbagai tempat hingga balok-balok itu jadi berfungsi sebagai tempat duduk. Masih terdapat sebuah lapangan yang di tengahnya terdapat banyak bangku panjang. Di situ terdapat empat lingkaran terkurung oleh balok-balok besar. Kalangan atau lapangan pertama pakaruan penuh batu yang tidak teratur. Di situ terdapat tulisan. Leon setin, barisan batu, yang kedua penuh pasir dan ditulisihau saatin, barisan pasir, sedang tempat yang ketiga terdapat 81 patok kayu dan diberi nama Bwee Hoacung, barisan patok kayu bunga Bwee. Patok kayu itu sangat terkenal di kalangan Siaulimpei. Lapangan yang keempat diberi nama Lohan Hio, patok ikatan Hio, seikat ditemi seikat Hio didirikan, tapi di antara ikatan Hio sudah terlihat ada yang patah-patah. Menyaksikan keadaan tempat itu Tiang Keng tertawa dingin. Pasti Bukin Tai Su tadi bertarung di tempat ini, pikir si anak muda. Kemudian Tiang Keng memperhatikan kesekitarnya. Ah tak heran jika Un Jie Giok bersusah payah membangun tempat merawat orang yang terluka tempat ini memang menyeramkan dan masuk akal kalau dia menyiapkan tempat itu. Setiap orang yang bertarung di atas lapangan itu lalu siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan terluka pikir Tiang Keng. Tiang Keng berpikir sambil berjalan, ia sudah melewati Hau Sitin dan Lohan Hio. Tubuh Tiang Keng bergerak gesit dan ringan. Dengan tak mendapat rintangan mereka memasuk hutan, ia mengikuti Nona Un. Sedang di belakang dia mengikuti para Nona pelayan berbaju serba merah. Mereka jelas keheranan, sambil mengawasi bagian belakang Tiang Keng, tiba-tiba ketiga Nona itu tersenyum. Sesudah berjalan sekitar belasan tombak. Tiang Keng tersentak kaget. Un Kin menarik nafas, perlahan lalu melirik ke arah Tiang Keng. Itu semua ciptaan Sintou Kyao Chian, kata Sinona kiranya yang mengherankan Tiang Keng adalah dua baris peti mati terbuat dari kayu pek yang dan diatur rapi sekali di kedua tepi jalan. Jumlah peti mati entah berapa, sebab tak terlihat jelas. Di jalan yang sempit dan berbahaya itu setiap hati orang yang melihatnya pasti tidak akan tenteram. Tiang Keng maju terus dengan cepat. Hektometer dia mengeluarkan suara di hidung. Dia kelihatan sengitlah pikir, jika ia bisa bertemu dengan Kyao Chian di tempat itu, dengan tak banyak bicara lagi ia akan menghajar orang Si Kyao itu. Jarak jalan jauhnya sekitar satu li dan saat itu angin berhembus terasa dingin sekali. Suatu saat mereka tiba di sebuah ujung jalan, di sini mereka menemukan sebuah gapura bertulisan T.E. Sakvan, kota yang ketiga. Di tanah tegalan ini berdiri empat buah panggung. Dari belakang panggung itu terdengar suara berisik, suara orang saling mementak ramai sekali. Tiang Keng dan Un Kin mempercepat larinya. Tiba di depan panggung mereka langsung melompat naik, maksudnya untuk melihat ke arah suara bentakan-bentakan itu. Tinggi panggung sekitar tiga tombak, dengan demikian mereka bisa melihat segenap penjuru dengan leluasa sekali. Di tengah empat buah panggung itu digelar pasir rata sekali, di sana ditancapkan golok-golok yang tajamnya menghadap ke atas karena sudah diasah golok-golok itu berkilauan ketika terkena cahaya. Di kin dan kanan panggung terletak para-para senjata, di sana tergantung golok pendek yang terikat dengan rantai, namun kelihatan berat sekali dan modelnya lain daripada yang lain. Semua rantai yang dipakai menggantung golok ada bandulnya. Bandu inilah yang terus berbunyi saat angin bertiup kencang. Tak lama tiang keng melihat dua sosok tubuh manusia yang bergerak-gerak. Demikian cepatnya hingga mereka bagai bayangan. Dari mulut mereka terdengar suara bentakan yang tak henti-hentinya. Ketika tiang keng mengawasi ke arah Lui Tai, ia menyaksikan belasan orang sedang duduk menonton. Tiang keng mengira mereka adalah jago-jago dari rimba perselatan yang terdiri dari golongan tua maupun muda. Banyak yang rambutnya sudah beruban, ada yang wajahnya penuh dengan duok, ada imam yang berkondir tinggi. Pakaian mereka pun beraneka warna, wajahnya tampak garang. Tiang keng mengawasi ke arah mereka, sebaliknya mereka pun mengawasinya, tapi semuanya tetap duduk tak ada yang bergerak atau bersuara. Tiang keng dan Unkin keduanya melompat ke atas panggung. Mereka berdiri berendeng. Munculnya sepasang anak muda ini telah membuat orang-orang mengawasi, tapi mereka tetap diam. Mungkin mereka menganggap tiang keng termasuk sahabat mereka juga. Diam-diam ada lima orang yang kemudian bergerak setelah mereka mengenali siapa anak muda tersebut. Mereka berlima adalah Pei Kiam Piantu dan Helem Sam Kiam orang yang kemarin pernah bertarung dengan si anak muda. Sesudah mengawasi sejenak Unkin melompat turun, ujung kakinya menginjak ujung golok. Sinar matahari menyinari wajahnya yang cantik, angin pun bertiup perlahan. Rambut si nona tertiup angin begitu pun pakaiannya. Menyaksikan kegesitan dan ringannya tubuh Unkin, tiang keng kagum. Sekarang orang banyak segera bangkit untuk memberi hormat. Pagi-pagi sekali nona sudah datang kata mereka. Unkin masih muda, ia murid satu-satunya dari Unjiejiok. Dia memiliki kepandayan sangat tinggi, tak heran kalau para jago silat itu hormat kepadanya. Unkin mengambil sikap ramah, ia membalas hormat itu sambil tersenyum ia berkata manis. Selamat pagi para eloocian puaci sekalian kata Unkin. Kemudian Unkin menoleh ke arah rombongan Ngo Hang Sincutin lah saksikan dua orang itu sedang bergerak dan gerakannya gesit sekali. Mereka adalah Tsu 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 dan Cian Li Beng Tsu. Unkin tertawa dingin sambil berkata. Kenapa Bukin Tai Su berkelahi ucapan Unkin tak dijawab seseorang terlihat melompat ke arah barisan golok. Orang itu bertubuh kurus jangkung. Kelihatannya ia lihai dalam ilmu meringankan tubuh. Begitu orang itu sampai Unkin langsung menyapa. Siaw Tai Hiap, kata Sinona sambil melirik. Apa kau tahu mengapa mereka berkelahi sebelum menjawab Bu Eng Losit tertawa nyaring? Perkelahian ini dikarenakan kami sudah lama mengagumi ilmu silat kaum Siaw Lim. Siai jawab Bu Eng Losit itu sebabnya kami mohon petuinjuk padanya dan tak punya maksud lain. Oh begitu kata Sinona namun suaranya sedikit mengejek. Setelah Unkin tertawa dingin, ia melanjutkan katanya. Ketaui olehmu. Kim Chu Hoan Chiang dan Inggo Bong Sin Chu bukan tempat orang untuk mengadu kepandayan kata Unkin. Mendengar teguran itu Siaw Tiat Hang melengat. Tak lama kemudian ia tertawa. Jika orang bisa berhati-hati, aku kira tak ada bahayanya kata Siaw Tiat Hang. Baru saja Tiat Hang tutup mulut, dari tengah lapang pertandingan terdengar suara nyaring hingga semua orang terpaksa menoleh ke arah suara di lapangan pertandingan. Melihat Unkin datang, semangat pendeta dari Siaw Lim Siai itu bangkit secara tiba-tiba. Ia segera menyerang dengan hebat dan sebutir hinggo Bong Sin Chu melayang ke arah lawannya. Guit San bertubuh bungkuk, ketika ia mendek untuk menghindar dari serangan Ngobong Sin Chu, dengan demikian ia berhasil mebebaskan diri dari serangan itu. Tiba-tiba ia membalas, ia sampok sebutir mutiara yang lain. Susu Tau Chu atau si pendeta Siaw Lim Siai, menyerang sambil berseru lagi. Ternyata dua senjata rahasianya beradu di tengah jalan, suaranya nyaring sekali. Selaka baginya tangan daju si pendeta tergores Sin Chu yang lainnya. Mau tak mau kaget juga dia tubuhnya jadi limbung. Menyaksikan keadaan lawan sedang limbung, Cian Beng Tugirang sekali. Dia tertawa, tubuhnya melompat mundur sebanyak tiga langkah ke belakang, lah tidak ingin menyerah, tapi malah pasang kuda-kuda dan menyerang dengan kedua tangannya. Dia melontarkan empat buah senjata rahasia bijing Go Bong Sin Chu. Sekalipun serangan itu dilakukan bersamaan, namun sasarannya berbeda-beda. Melihat lawan menyerang dengan senjata rahasianya, si pendeta Siaw Lim Siai jadi putus asa. Ia sebenarnya gagah, tapi karena sudah letih sekali dan harus bertarung secara beruntun, tak heran jika kegesitannya jadi agak berkurang. Saat ia diserang, ia belum siap pasang kuda-kuda. Saat itu tubuhnya masih agak limbung. Ia kaget dan menghela nafas. Dia yakin kali ini ia bakal celaka dalam barisan Go Bong Sin Chu Tin. Saat pendeta yang sudah putus asa dan menerima nasib, mendadak telinganya mendengar suara senjata rahasia yang nyaring beberapa kali disusul oleh jeritan yang menyayat hati dari Gu Yitsan ketika itu ia merasakan lengannya ada yang memegang, tubuhnya mundur setombak lebih jauhnya, baru ia bisa berdiri tegak, lah membuka matanya, sebab tadi ia pejamkan untuk menerima nasib. Ia lihat matahari terang-benerang. Memang Go Hang Sin Chu masih menyambar-nyambar simpang siur, namun ia sudah berada jauh di luar kalangan, di tempat yang aman. Ternyata ia ditolong oleh Tiang Teng. Bapak 42 Munculnya si orang tua aneh di tengah gelanggang Tiang Teng menolong si pendeta Siaw Lim Sia pada saat yang tepat. Sambil bersiul keras ia melompat ke arah si pendeta, ia pegang tangannya yang ia tarik dan bawa menyingkir sejauh satu tombak dari tempat pertandingan. Menyaksikan lawannya telah ditolong oleh Tiang Teng, Gu Yitsan menyerang lagi dengan hebat. Rupanya Gu Yitsan tak senang si pendeta selamat dari serangannya. Ia melompat, lagi-lagi ia gunakan kedua tangannya untuk melemparkan senjata rahasia yang lihai ke arah Tiang Teng dan si pendeta. Menyaksikan serangan maut yang kejam itu. Tiang Teng mengerutkan dahinya. Dengan menggunakan tangan bajunya, dia menangkis serangan lawan. Tiang Teng menghibas ke belakang, ke arah penyerangnya. Saat ia menghibas, ia gunakan tipu silat liongwe ehuihang atau ekor naga mengebut tangin menyaksikan anak muda itu hendak merintangi maksudnya. Gu Yitsan tertawa. Hai kau mau mencari mampus sendiri, ya ia angkat sepasang tangannya ke depan dadanya, lalu ia dorong ke depan dengan keras. Yitsan mengerahkan seluruh tenaganya ia yakin jika tangan mereka beradu maka tangan Tiang Teng akan patah. Di luar dugaan, sebelum tangannya bentrok dengan tangan Tiang Teng tiba-tiba ia merasakan dorongan sangat keras ke arah dadanya. Ia sadar bahaya mengancam dirinya. Sialnya, Gu Yitsan tidak sedang berada di tanah, hingga tubuhnya bergoyang. Terpaksa dia mundur tiga langkah. Tapi celaka lima butir sincu menghajar punggungnya ia rasakan tubuhnya bergetar, hatinya mencelos dingin, sedang mulutnya terasa bau amis. Sambil menjerit darah segar menyembur dari mulutnya. Sebenarnya Gu Yitsan mengerti ilmu Kim Jong Tiao, ilmu kekebalan, dan piat pousan sehingga tubuhnya tak akan mempan senjata tajam. Namun karena sedang bergerak, sincu berhasil melukainya. Tiang Teng melompat ke arah pendeta Siao Lin Sia yang sedang terpesona oleh gerakan Tiang Teng. Tai Su, apakah kau tak terluka tanya Tiang Teng? Wajah pendeta itu berubah merah, lah ingat sikapnya pada pemuda ini tempoh hari. Sekarang justru ia ditolong oleh si anak muda. Si pendeta langsung memberi hormat. Anak muda terima kasih. Hari ini aku taklu kepadamu, kata dia. Tiang Teng tersenyum, ia membalas hormat itu. Anda terlalu memuji, tiba-tiba Bu Eng Loset. Loset tanpa bayangan, melompat ke gerobong sincutin. Ia berniat mengangkat tubuh Gu Yitsan. Dia bergerak dengan gesit di atas patok golok. Dia bawa mayat sahabatnya itu ke tepi pelataran pertandingan. Lalu ia letakkan di situ. Akhirnya ia sudah tewas, kata Bu Eng Loset. Mendengar ucapan Bu Eng Loset, Tiang Teng kaget. Dia tak menyangka lawannya tewas. Ia kelihatan sangat menyesal. Ia melompat dari patok golok ke arah Tiat Siow Hong. Sahabat mungkin dia masih bisa tertolong namun Bu Eng Loset mendadak menoleh dan membentak, pergi dari sini. Jangan mendekat aku bermaksud baik, mengapa kau berlaku kasar begitu, kata Tiang Teng. Apa? Bermaksud baik. Hektometer. Aku belum pernah mendengar ada kucing menangisi tikus yang diterkamnya, kata Bu Eng Loset kasar. Kau tak akan mampu mengelabuhiku. Aku bukan anak kecil, Tiang Teng kaget. Ia mengerti kondisi Bu Eng Loset. Ia awasi tubuh Gu Yitsan yang mandi darah. Dua matanya melotot dan kelihatan dengis. Sambil memejamkan mata, Tiang Teng menghela nafas. Sebenarnya maksudku baik tapi jika kau tak percaya, sebelum Tiang Teng selesai bicara, tiba-tiba Un Kim muncul di sampingnya. Jika dia tak percaya, ya sudah kata si nona. Tiang Teng menarik nafas. Aku tak bermusuhan dengannya, aku juga tak sengaja melukainya, aku jadi tak enak hati, kata Tiang Teng. Si nona tertawa dingin. Bagaimana jika ia berhasil membunuh Bu Kintai Su tanya si nona. Jika kau tak menolongnya, siapa yang akan menyalahkanmu? Apa kau akan membiarkan Bu Kintai Nasa kata Un Kim? Tiang Teng menunduk dan diam, ia menghela nafas panjang. Tiba-tiba Bu Eng Loset berdiri tegak. Aku tak peduli kau bermaksud baik atau jahat, kata Bu Eng Loset. Yang jelas Gu It San mati di tanganmu. Kelak, keluarganya pasti akan mencarimu. Tiang Teng kaget, ia menunduk. Balas dendam, ya anak Gu It San akan sepertiku menuntut balas. Aku sekarang ingin balas dendam. Ini tak akan ada habisnya. Entah kapan akan berakhir pikir Tiang Teng. Tiba-tiba Un Kim berkata pada Bu Eng Loset Tiat Siaw Hang dengan nyaring. Kau sahabat Gu It San, jadi kau akan menuntut balas matu. Tiat Siaw Hang berputar sambil mengawasi si nona. Membalas dendam demi sahabat itu wajib. Jadi kau mau membalaskan sakit hati sahabatmu dan kau akan membunuh orang yang membunuh sahabatmu, bukan kata si nona. Ditanya demikian Tiat Siaw Hang melengat. Bukankah itu wajar Un Kim bersikap tenang? Memang dia telah membunuh sahabatmu, tapi dia bukan musuhmu. Kenapa kau ingin membunuhnya? Apa alasanmu? Adilkah itu kata Un Kim? Siapa bilang tak beralasan kata Siaw Hang? Aku membalaskan sakit hati sahabatku. Aku kira itu pantas kau benar. Kau akan membunuh orang yang sebenarnya tak bermusuhan denganmu. Kau bilang itu pantas. Sekarang aku tanya, bagaimana jika Gu It San berhasil membunuh si pendeta Tiat Siaw Hang melengat? Un Kim tak menunggunya bicara, ia sudah berkata lagi. Gu It San jelas akan membunuh sahabat kami, lalu kami menolongnya. Apakah tindakan kami itu tak pantas? Kata Un Kim. Kata-kata Un Kim yang terakhir membuat Tiat Siaw Hang terdiam dan bungkam. Melihat lawan kalah bicara. Un Kim berkata lagi. Nah, sudah. Kau bawa mayat sahabatmu itu, mengapa diam saja kata Un Kim. Ia membungkuk lalu ia pondong tubuh Gu It San. Tak lama ia berjalan dan menghilang dari tempat itu. Tiang Keng masih kecewa, ia tunduk saja. Tiba-tiba dari satu tempat ia mendengar ada yang bicara. Seorang nona yang lihai. Bu Eng Loset dibuatnya pergi seperti seekor tikus kata orang itu. Selesai bicara orang itu melompat ke arah kedua anak muda itu ketika Tiang Keng menoleh, ia kagum pada ilmu meringankan tubuh orang ini. Ia seorang pria beruban dengan pakaian seperti pakaian perempuan. Namun ia tak memelihara kumis maupun jengkut. Menyaksikan dandanan dan sikap orang itu. Tiang Keng jadi gelit tapi itu dia tahan untuk tak tertawa. Aku kebetulan sampai, kepandaian silatmu belum pernah kusaksikan. Namun aku kagum caramu menggoyang lidah kata orang itu. Selain pakaiannya yang luar biasa, orang tua ini pun memiliki suara seperti perempuan. Un Kim heran dan dongkol. Ia tak kenal orang ini ia juga tak tahu kapan orang itu datang. Un Kim menoleh pada para pelayan, mereka iuga bingung. Maafkan aku mataku agak krabun. Locian kuek-kuek, tapi sebelum Un Kim menyelesaikan kata-katanya, orang itu sudah menyelesa sambil tertawa. Nona, pasti kau heran. Aku ini siapa? Aku diam-diam datang tadi malam dengan maksud mengejutkan kalian semua kata si orang tua. Jika tadi malam tak terjadi insiden, tak semudah itu kau bisa sampai kemari, pikir Un Kim. Sebenarnya di antara orang yang ada di tempat itu ada yang mengenalnya. Tapi mereka hanya diam. Nona kau tak kenal aku tapi aku mengenalmu. Aku si orang tua sudah lama mendengar kecantikanmu, terlebih keganasanmu hingga aku ingin datang ke Tian Bak San kata si orang tua. Mendadak mati Un Kim melotot. Kau pernah apa-apa da ho'along di penggotanya Un Kim. Orang tua itu tertawa, wajahnya sudah keriput dan matanya merah tapi dua baris giginya rata dan putih. Matamu tajam sekali. Nona, aku pitsu, kakakku tak berguna seperti juga aku sendiri jawab si orang tua. Mendengar jawaban orang itu Un Kim sedikit terkejut. Jadi kau adalah pitsu yang bergelar dioklong, pria kemalah mendengar ucapan si Nona, orang tua itu tertawa. Sambil membuka dan menutup matanya, orang tua itu mengangguk. Tiang Keng kaget, ia berpikir. Dia ingat saat membonceng kereta ke Tian Bak San. Dia pernah mendengar para pelayan bercerita bahwa Un Kim pernah memotong hidung titenggau. Sekarang pitsu datang untuk balas dendam. Pitsu bergelar dioklong sedang titenggau bergelar hoalong, pria bunga. Benar kedatangannya pasti untuk balas dendam, pikir Tiang Keng siaga. Dia siap membantu jika Un Kim diserang. Nona-nona pelayan Un Kim juga mengawasi. Oh jadi kedatanganmu untuk membalas sakit hati adikmu tanya Un Kim. Sabar, Nona. Aku bukan hendak menuntut balas, kata Pitsu. Kau salah besar Un Kim dan Tiang Keng tercengang mereka mengawasi dengan heran. Pit Girl sudah tua dan tolol kata Pitsu. Dia tak tahu diri. Siapa suruh dia ingin makan daging ngang syakah yang an? Jangan kata kau hanya memotong hidungnya, kau potong telinganya pun aku tak keberatan. Aku bahkan akan bertepuk tangan untuk menyatakan setuju kata Pitsu. Tiang Keng dan Un Kim heran memang sekalipun seekor naga beranak sembilan, sifat anaknya akan berlainan. Sekarang Tiang Keng tak tahu malu sebaliknya Pitsu berlapang dada. Memang menilai orang tak bisa dari romannya saja, kesan Un Kim dan Tiang Keng jadi baik terhadap orang tua ini. Kalau begitu maafkan, kata Un Kim. Apakah kedatanganmu untuk menemui guru Un Kim tak ingin semua orang tahu ia sudah bentrok dengan gurunya, maka ia masih menyebut kata guru. Bukan. Bukan itu maksudku kata Pitsu. Orang ini aneh sekali, pikir Tiang Keng. Mau apada aku bukan seperti Pit Girl yang bersahabat dengan gurumu, kedatanganku tentu saja bukan untuk berkunjung pada gurumu. Kalau, ia berhenti lalu tertawa dua kali. Setelah itu dengan dibuat-buat ia menyipitkan matanya serta mengawasi ke arah si Nona dengan tingkah cerewis. Dia awasi Un Kim dari atas ke bawah dan sebaliknya. Un Kim jadi tak enak hati mau menegur dengan kasar pun jadi serba salah. Kalau begitu kedatangan Elo Ocian Pue hanya untuk menyaksikan pemandangan yang indah saja, begitu kata Un Kim sambil tersenyum manis sekali. Kebetulan saat itu Tiang Keng mengawasi ke arahnya, ia melengat. Bapak 43. Tiang Keng mengalahkan Pit S.U Si Nona tak melihat Tiang Keng mengawasinya, namun ia tahu pasti anak muda itu sedang mengawasi ke arahnya, La Puas. Tiba-tiba ia menghentikan tawanya. Sedang Pit S.U yang sejak tadi asyik menikmati kecantikan si Nona jadi menggeleng-gelengkan kepalanya. Cantik. Sungguh cantik kata Pit S.U terus memuji kecantikan si Nona. Tiba-tiba ia bertekuk lutut di depan si Nona cantik, kedua tangannya ia pentang. Menyaksikan sikap tengil orang tua itu Un Kim melengah ia mundur tiga langkah, lalu berjalan ke tepi tak mau mengawasi orang tengik itu. Elo ocian pwee, apa maksudmu berbuat begitu tanya si Nona? Pit S.U menengadah lalu berkata, Apa kau benar-benar tidak tahu maksudku katanya? Un Kim menggelengkan kepala. Aku benar-benar tidak tahu, jawab si Nona. Pit S.U membuka kedua tangannya yang ia lekatkan ke dadanya. Benarkah kau tak tahu ia menegaskan? Sebenarnya aku sedang melamarmu agar kau mau menikah denganku. Ketaui olahmu, sekalipun aku kakaknya Pit Ngo tetapi wajahku lebih muda dari Pit Ngo jika kau menolak cinta Pit Ngo itu wajar sekali, tapi pasti kau tak akan menolak cintaku Tiang Keng dan Un Kim tercengang mendengar ucapan Pit S.U tersebut. Kok masih ada orang setua itu tak tahu malu? Mau tertawa tak bisa tersenyum pun tidak mampu mereka lakukan. Tiba-tiba di sekitar panggung terdengar suara tawa para hadirin. Saat itu Giok Long Pit Su masih berlutut di depan Un Kim. Aku rela berlutut di hadapan orang banyak dan kau ini membuktikan bahwa aku sangat mencintaimu, kata Pit Su. Apa kau tega akan mencelakakan? Aku tak mungkin bukan mendengar ucapan itu Tiang Keng yang sejak tadi diam saja sekarang habis sabarnya dan jadi dongkol sekali. Tua bangka tutup mulutmu bentak Tiang Keng. Pit Su diam dan sedikit kaget, ia awasi orang yang membentak dirinya. Aku bicara sendiri, apa hubungannya denganmu? Apakah kau cemburu jawab Pit Su dengan kesal? Wajah Tiang Keng merah padam. Bangun bentak Tiang Keng dengan suara keras. Pit Su mengangkat mukanya yang keriput mirip kulit jeruk itu. Matanya melotot tajam dan alisnya berdiri tegak. Siapa kau? Beraninya kau kurang ajar. Hektometer. Rupanya kau sudah bosan hidupnya bentak Pit Su tak kalah sengitnya. Sikap Pit Su yang tadi halus, berubah jadi garang sekali, lalu pas saat itu ia masih berlutut di depan si Nona. Menyaksikan tingkah Pit Su yang tengil itu ketiga Nona pelayan itu tak tahan untuk tidak tertawa, namun mereka berusaha menahan tawanya. Tiang Keng gusar sekali. Ketika ia hendak membentak, tapi telah didahului oleh suara tawa Pit Su. Aku bicara dengan Nona ini. Jika ia bersedia mendengarkan kata-kataku, tak ada yang boleh ikut campur. Dasar bocah tak berguna, hektometer kau mau mampu siap bentak Pit Su dengan garang. Kau terlalu usil bocah mendengar ucapan itu tiang teng lengak ia teringat sesuatu, kata orang perempuan senang dipuji-puji sekarang Pit Su pun sedang memuji-muji Un Kin. Orang sipit aku sudah mendengar ocehanmu yang tak karuan dan aku belum mengusirmu atau mencacimu. Tahukah kau kenapa begitu kata Un Kin? Ketika itu Pit Su sedang gusar, wajahnya merah padam. Saat mendengar kata-kata Un Kin yang merdu, kemarahan Pit Su pun terdah. Barangkali karena cintaku yang sungguh-sungguh, hingga hati Nona tergerak, sebelum kata-kata Pit Su selesai Un Kin membentak. Bukan Pit Su terperanjat, ia berhenti bicara. Kalau begitu karena suaraku enak didengar, maka kata Pit Su lagi. Bukan bentak Un Kin lagi. Lalu kata Pit Su. Karena aku ingat semasa masih kecil, jawab Un Kin. Ketika itu aku sedang duduk berjemurman di cahaya matahari. Tiba-tiba datang seekor anjing gila yang berlari-lari ke arahku, lalu anjing itu ku hajar hingga anjing itu lari terbirit-birit. Tapi ketika itu datang loukoku dia gusar, lalu menegurku. Dengan gusar aku dimaki-maki. Dia bilang, anak perempuan harus tenang dan sabar. Mengapa aku harus meladeni anjing gila Un Kin tersenyum manis, saat itu matahari menyorot ke wajahnya yang menambah keelokan si Nona. Menyaksikan kecantikan si Nona Pit Su jadi bengong. Benar. Sekarang pun Nona begini sabar, aku yakin sejak kecil kau mendapat pendidikan yang sempurna. Kata Pit Su sambil tertawa. Un Kin tersenyum manis sekali. Belum tentu aku tenang dan sabar, kata si Nona. Tapi yang benar, aku tak mirip seekor anjing gila. Kelak jika datang anjing gila lagi maka akanku biarkan dia menggonggong, sejenak Un Kin diam ia awasit yang tengbaru ia melanjutkan kata-katanya. Jika detik ini ada anjing gila lagi yang menggonggong di depanku, pasti tak akanku diamkan lagi. Aku sudah, si Nona menunduk dan tertawa, hingga kata-katanya tertunda sejenak. Sekarang telah ada orang yang melindungiku, si Nona melanjutkan. Mendadak si Nona menoleh ke arah Tiang Keng. Tiang Keng maukah kau mengusir anjing gila ini, kata si Nona. Sejak tadi Tiang Keng memang sangat dongkol karena Un Kin terus meladani Pit Su saat ia mendengar kata-kata si Nona. Tiang Keng sadar, la jadi geli sekali, la sadar si Nona sedang mempermainkan Pilsu hingga dalam keadaan genting pun si Nona masih bisa melucu. Ia awasi Pit Su yang wajahnya jadi merah padam. Tiba-tiba Pit Su bangun, ia awasi si Nona sambil membentak. Perempuan celaka. Kau benar-benar tak tahu diri, kata dia. Kau. Sebelum Pit Su selesai bicara, tiba-tiba ia merasakan dorongan keras ke arah dadanya. Ini dorongan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia kaget buru-buru menghindar dan melompat lima kaki jauhnya untuk menghindari serangan hebat itu. Baru kemudian ia mengawasi ke arah si penyerang, ternyata itu adalah Tiang Keng. Wajahnya bengis, ia sedang mengawasi ke arah Nia. Jika kau tetap berdiri di sini sebanyak tiga kali akan kukibaskan tanganku. Jika kau terluka jangan katakan aku tak bermurah hati padamu, kata Tiang Keng. Tiang Keng melaksanakan ucapannya, hingga Pit Su pucat. Dia kaget oleh dorongan keras itu hingga mundur sejauh tiga langkah. Siasya Pit Su bertahan, terpaksa ia meninggalkan gelanggang. Tiang Keng pun tak tega mencelakai lawan, lah menyesal telah melukai Klu It San hingga tewas. Saat itu Tiang Keng melihat Pit Su yang tampak tidak gusar, malah berbalik ia akan pergi. Tapi, di luar dugaan, tiba-tiba ia berbalik dan menyerang bagaikan kilat ke arah Tiang Keng. Tiga kali tangannya menyerang secara bergantian. Pit Su menyerang ke arah tiga jalan darah Chiang Tai Hian Kuan dan Leng Coan. Jarak Pit Su dan saat itu Tiang Keng sangat dekat, ditambah lagi senjata rahasia Pit Su itu luar biasa. Tiba-tiba Metu, Tiang Keng jadi silauh karena senjata lawan sudah di depannya. Un KM kaget bukan main wajahnya pucat, sedang mulutnya berseru tertahan. Un Kin melompat ke arah Tiang Keng. Sedang si anak muda tak bergerak untuk menghindar, lah hanya menarik mundur dadanya, tak heran jika ketiga senjata rahasia itu mengenai tubuhnya. Metu si nona berkunang-kunang, kepalanya pening, ia terhuyung beberapa langkah hingga hampir terguling. Sebaliknya Pit Su yang angkuh tertawa terbahak-bahak karena puas. Kau sangat sombong, bocah. Sekarang kau ketahui kelihayan Pit Su ayamu kata dia. Saat Pit Su maju ia merandek kaget karena secara tiba-tiba Tiang Keng membusungkan dadanya dan ketiga senjata rahasia Pit Su berjatuhan ke tangan Tiang Keng. Pit Su kaget, ia heran bagaimana musuh yang terkena senjatanya tak terluka. Penonton pun kaget. Sekarang mereka lihat anak muda itu berdiri tegak tak kurang suatu apa. Saat Un Kim sadar, ia membuka matanya, lah jadi kaget dan girang saat tahu Tiang Keng tak kurang suatu apa. Mulutnya jadi ternganga keheranan. Tiang Keng tersenyum ke arah Pit Su. Tiba-tiba tangan Tiang Keng terayong dan, dan berbareng tiga batang jarum halus melayang ke arah Pit Su yang kejam itu. Jarum itu bernama Ngoleng Kong Ciam, jarum inilah yang telah mengangkat nama Pit Su hingga jadi sangat ternama. Sekalipun tak sehebat jarum milik Un Ji Ye Gio yang bernama Bu Eng Sin Ciam namun jika jarum itu mengenai lawan, akibatnya cukup fatal. Konon katanya tak peduli orang telah berlatih ilmu Kim Chiang Tiawes. Tiap T.O. Usem atau Capsa Tai Po Heng Lianya tetap akan celaka jika terkena jarum itu. Pit Su tak menduga, mimpi pun tidak, kalau Tiang Keng mampu menangkap tiga jarum itu dan menyerang Pit Su dengan senjata milik Pit Su ke arah mukanya. Mau tak mau Pit Su harus mendek untuk menghindarinya hingga ketiga jarum itu melayang di atas kepalanya. Saking kagetnya ia jadi-jadi mandi keringat dingin, lah baru sadar pada apa yang artinya jerih, lah jadi bingung dan penasaran, lah tak tahu mengapa Tiang Keng bisa begitu kebal dan lihai. Pit Su tak mengetahui kalau Tiang Keng mengenakan baju buatan Su Hong Hoa yang kebal senjata, terbuat dari kulitular di gunung Hang San. Untuk memperoleh bahan pakaian kebal itu tidak mudah. Tak heran jika Un Jie Giok pun bersedia melakukan perjalanan yang jauhnya ribuan li. Khasiat pakaian kulitular itu selain tak mempan senjata juga tak tembus air dan tahan api. Jarum milik Pit Su tersedot, sehingga kekuatan serangannya tak hebat lagi ditambah lagi jarum itu mengenai baju tak mempan senjata itu. Tiang Keng berdiri tegak, ia beroman gagah luar biasa. Eh kau masih tak mau pergi bentak Tiang Keng. Pit Su kaget mendengar bentakan itu ia melongo. Sementara wajahnya pucat pasi. Diam-diam ia menghela nafas panjang, lalu ia membalikan tubuhnya hendak pergi. Tiba-tiba, tahan bentak Un Keng dingin. Terpaksa Pit Su merandek. Kau telah menggonggong lama di sini apa kau akan pergi begitu saja kata Un Keng. Tiba-tiba Sinona mencelak, tahu-tahu ia sudah ada di samping Pit Su, adik kesayanganmu telah meninggalkan sepotong telinganya, kau pun harus memberi tanda metu untukku kata Un Keng. Pit Su kaget bukan menia mendongkol juga bingung. Un Keng tak peduli orang itu jerih, ia menggapai ke arah tiga budaknya, salah seorang berlari menghampiri. Dengan sepasang tangannya pelayan ini mengangsurkan sebilah pisau belati satu kaki panjangnya pada Un Keng gagangnya indah sekali. Saat pisau itu dihunus, terlihat berkilauan. Un Keng menyambut pisau belati itu dengan tangannya yang putih halus, kemudian ia menyentil dan terdengar suaranya ring. Ring apa yang hendak kau tinggalkan, hidung atau telinga kata Un Keng. Tapi keduanya juga boleh bukan main kagetnya Pit Su keringat dingin tanpa terasa keluar dari tubuhnya. Selaka aku, keluhnya. Dalam kagetnya ia tak punya pilihan lain juga tak mau dipermalukan di depan umum. Lassadar bukan tandingan Tiang Keng tapi sebisanya ia akan melawan. Saat ia sedang berpikir, tiba-tiba ada angin berkesur dari belakang, ia kaget dan menoleh. Ia jadi bertambah kaget ketika ia melihat Tiang Keng telah berada di dekatnya. Sudahlah, biarkan ia pergi kata Tiang Keng pada Un Keng. Kata-kata ini melegakan hati Pit Su yang sudah ketakutan setengah mati. Mendengar permintaan Tiang Keng tersebut Un Keng tertawa. Aku tak akan meniru kelakuan mereka, tadi aku hanya ingin menggertak, kata si nona sambil tertawa. Bagus kata Tiang Keng sambil melamaikan tangannya ke arah Pit Su. Apakah kau tak mau segera pergi Tiang Keng tampak senang karena Un Keng menuruti kata-katanya, padahal biasanya Un Keng bersikap berandalan tiga pelayan itu heran, tiba-tiba nona mereka berubah dan sangat taat pada si anak muda. Pit Su dongkol, ia awasi Tiang Keng penuh kebencian. Tiba-tiba ia menghela nafas panjang. Ya gunung yang biru tak berubah, sungai yang hijau terus mengalir, bersamaan dengan kata-katanya itu. Pit Su melompat jauh dan menghilang. Dari kejauhan terdengar suara Pit Su yang masih bergema. Budi dan kebaikan ini kelak akan kubalas kata Pit Su. Un Keng mengawasi kepergian Pit Su lalu ia berbisik kepada Tiang Keng. Kau berbuat baik padanya, tapi belum tentu ia berterima kasih padamu. Apa kau dengar apa katanya tadi? Mungkin dia bukan akan balas Budi tapi membalas dendam padamu. Kenapa kau bersikap demikian kepadanya kata Un Keng? Kita harus jadi manusia yang tak perlu kecewa, kata Tiang Keng. Tentang orang lain yang akan berbuat apa terhadapku, terserah dia saja. Aku berbuat baik bukan untuk mengharapkan balasan sambil berkata Tiang Keng mengawasi Un Keng. Matanya basah oleh air mata. Tiang Keng terharu namun ia girang karena ia berhasil merebut hati si nona. Un Keng sejak kecil di bawah asuhan Un Gye Giok sekarang hatinya telah berubah jadi baik. Ada sesuatu yang belum kau ketahui, kata Tiang Keng. Coba sejak kecil kau ikut dengan guruku pasti kau. Sebelum Tiang Keng meneruskan kata-katanya, mereka mendengar suara jeritan yang mengerikan. Suaranya menyayat hati suara itu jauh tapi datangnya dari arah Pit Su pergi. Wajah Tiang Keng berubah guram. Itu suara Pit Su, kata Tiang Keng pada Un Keng. Apa artinya ini? Bapak 44. Un Gye Giok memotong telinga dan hidung Pit Su mendengar pertanyaan Tiang Keng. Un Keng menggelengkan kepala. Mendadak Un Keng ingat sesuatu, tiba-tiba parasnya berubah. Sebelum para penonton di bawah Witaim menonton dengan diam. Padahal di antara para penonton itu terdapat sahabat-sahabat Pit Su yang dapat membantunya. Tapi aneh mereka tak bergerak dan hanya diam. Kiranya hal itu ada sebabnya, pertama mereka tidak berani dengan kelihayan Tiang Keng. Kedua mereka tak ingin membuat kesalahan terhadap Un Keng. Mereka sadar murid Un Gye Giok ini pun lihai sekali. Namun ketika mereka mendengar jeritan Pit Su dari kejauhan, mereka berdiri serentak dan berpaling ke arah suara yang mengerikan itu. Saat menoleh, mereka melihat dua sosok bayangan sedang berlari-lari mendatangi, tak lama kedua bayangan itu sudah dekat dengan mereka. Tiang Keng mengenali kedua bayangan itu mereka adalah Xiao Tin dan Xiao Keng Dua Nona yang pernah ia lihat saat anggota Angkin Hue Binasa. Ketika ia memperhatikan tangan Xiao Tin tangan Nona itu sedang memegang sebuah bungkusan dari kain berlumuran darah, pasti isinya anggota tubuh manusia. Saat Tiang Keng memperhatikan dengan tegas, ia terperanjat. Ternyata isi kain itu sepasang telinga dan sebuah hidung manusia. Tiang Keng berseru tertahan. Apa arti semua ini? tanya Tiang Keng. Kedua Nona itu tidak menjawab pertanyaan Tiang Keng. Keduanya saling mengawasi, kemudian dengan wajah dingin mereka berjalan mendekati Un Kin dan berdiri di depannya. Melihat itu alis Un Kin berkerut. Xiao Keng memerintahkan kami berdua untuk menyampaikan benda ini kepada Nona, kata salah seorang Nona. Kemudian Nona ini menambahkan. Kata Xiao Keng bagaimanapun sikap Nona kepadanya, jika ada orang yang berani kurang ajar kepadamu. Xiao Keng tak mau tinggal diam dan mengawasi saja. Maka Xiao Keng telah mewakili Nona memotong sepasang telinga dan hidung pipsu. Beliau lalu memerintahkan kami untuk mengantarkannya pada Nona sambil berkata demikian Xiao Keng menyudorkan kedua tangan untuk menyerahkan bungkusan sepasang telinga dan hidung itu. Tiang Keng kelihatan heran, ia berpikir Un Jie Giok benar-benar lihai. Dia tak kelihatan batang hidungnya, bagaimana ia bisa tahu dengan jelas keadaan di tempat ini pikir Tiang Keng Un Kin melongo mengawasi kedua pelayan itu. Ia awasi sapu tangan yang berlumuran darah di tangan Xiao Keng. Pikirannya pun jadi kacau. Tahu barang di tangannya tak disambut oleh Un Kin. Xiao Keng mempermainkan matanya, lalu ia membungkuk dan meletakkan bungkusan sepasang telinga dan hidung itu ke tanah. Sambil menghela nafas, ia berkata, Jika Nona tak mau menerimanya, maka ku letakkan benda ini di sini. Cukup sudah asal Nona tahu bagaimana sikap Chow Kho kepada mumetis Xiao Keng pun berputar-putar, ia ikut bicara. Chow Kho menyuruhku menyampaikan pesan padamu. Jika Nona tetap ingin mencari beliau untuk menuntut balas. Chow Kho siap akan memuaskan hati Nona. Dia bilang nanti malam ia akan menunggumu di ruang kuil tadi malam, metus Xiao Keng mendadak merah, dengan suara perlahannya melanjutkan kata-katanya. Chow Kho bilang ia juga mengundang Chus Yang Kong agar datang bersama Nona, kata Xiao Keng. Sebentar lagi akan tiba saatnya kami bakal berkumpul di sana menunggu Nona berdua, kata Xiao ini sejak kecil kami berdua sudah hidup bersama dengan Nona. Kami senang Nona tak menganggap kami ini budakmu. Maka kami berjanji di kemudian hari kami akan membahu kebaikan Nona. Akan tetapi, Xiao Tin berhenti sejenak, matanya mengawasi ke bawah. Akan tetapi jika nanti malam kita bertemu, saat itu kami telah menjadi musuh-musuh Nona. Maka jika kau akan membunuh Chow Kho maka kami harap kau juga bunuh kami. Sesudah itu Xiao Tin menghela nafas panjang, melanjutkan kata-katanya. Kami tak sepandai Nona namun kami sudah mendengar kata-katamu. Kami tak peduli Chow Kho orang seperti apa tetapi sedemikian lama ia telah memperlakukan kita dengan baik sekali juga. Kepadamu Nona, ucapan kedua Nona itu membuai kepala Un Kin pusing sendiri, la di uu dari sudut matanya keluar air. Un Kin menunduk. Tiang Ting mengawasilah sudah mendengar semua pembicaraan kedua Nona itu. Ia mau bicara tapi selalu dibatalkan. Tiba-tiba Un Kin bicara sakit hati orang tuaku luar biasa, hingga aku pikir tak mungkin aku bisa hidup bersama musuh besarku kata Un Kin. Kalian telah bicara, aku mengerti dan aku menyesal, tetapi, Xiao Tin mendungak. Kami tahu isi hatimu. Nona kata Xiao Tin yang memotong kata-kata Un Kin. Pasti kami juga tak akan memaksa Nona dan kami juga pernah mendengar tentang peristiwa zaman dahulu yaitu dongeng tentang memotong jubah dan memutuskan ikatan hubungan persaudaraan serta menggaris tanah membuat batas, kata-kata Xiao Tin berhenti sejenak. Xiao Tin menggerakkan tangannya. Dia masukkan ke sakunya, lalu mengeluarkan sebilah pisau belati. Kemudian dengan tangan kirinya ia sambar ujung bajunya, dan dengan pisau di tangan kanan ia membabat ujung bajunya. Terpotong lalah ujung bajunya menjadi dua potong. Sesudah itu sambil merapatkan giginya, dia berkata lagi. Sejak saat ini Nona dan aku tak saling mengenal lagi setelah itu ia menancapkan pisau belatinya ke tanah, sesudah melemparkan pisau itu. Xiao Tin dan taurung air matanya mengalir juga. Ketika ia lirik, ia lihat Tun Tin pun menangis kedua Nona itu saling mengawasi. Tiangkeng menghela nafas, ia berpaling kejurusan lainlah eran mengapa di dunia terjadi kejadian seperti itu, semua penonton terpaku diam. Mereka tak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Beberapa penonton itu sudah ada yang ngeloyor pergi Xiao Ting menghela nafas panjang. Sesudah urusan jadi begini rumit, aku tak tahu harus bilang apa katanya. Kami sadar. Nona cerdas melebih kami berdua, kami yakin Nona punya jalan keluar yang terbaik. Tapi, ia berhenti bicara, lalu ia berpaling ke arah Tiangkeng. Kemudian ia berkata pada si anak muda. Sus yang kong kau cerdas, maukah kau menjawab pertanyaanku kata Xiao Ting. Katakan saja, kata Tiangkeng. Seorang ibu yang melahirkan anak harus mendapat balasan dari seng anak namun seseorang yang merawat anak dari kecil, sekalipun bukan anak kandungnya, bukankah Budi yang besar pantas mendapat balasan kata Xiao Ting. Tiangkeng berpikir sejenak, ia tak tahu harus bagaimana menjawab pertanyaan itu. Tetapi Xiao Ting tak menunggu jawaban dari Tiangkeng bersama Xiao Ting keduanya membalik tubuh dan pergi. Beberapa Nona-nona yang lain mengawasi dengan heran tanpa bicara mereka pun ikut pergi. Un Kin berdiri dan pikirannya kacau. Ia bingung, apakah sakit hati orang tuanya perlu dibalas? Tapi kasih sayang Un Ji Ye Giok yang merawatnya sejak kecil, juga Budi yang harus ia balas. Saat itu ia dibingungkan oleh ucapan Xiao Ting dan Xiao Ting berdua. Ini rumit, masalah antara Budi dan permusuhan. Un Kin jadi bingung dan sulit berpikir. Sesudah sekian lama baru ia angkat kepalanya. Ia lihat tempat itu telah sunyi. Semua orang yang tadi berkerungun di Lui Tai sudah pergi semuanya. Un Kin hanya melihat Tiangkeng sedang berdiri di ambah kantusutautsul pun entah kemana perginya. Matahari memancar dengan sinarnya yang terang, hingga golok yang dijadikan patok berkilauan cahayanya. Un Kin membungkuk mengambil belati yang tadi ditinggalkan oleh Xiao Keng dan Xiao Ting. Lalu pisau itu ia satukan dengan pedangnya. Saat itu angin bertiup perlahan hingga Un Kin merasakan hawa dingin, lah menoleh ke arah Tiangkeng. Sekian lama ia diam saja. Mendadak ia tubruk Tiangkeng tak lama ia lepaskan dirinya dari rangkulan Tiangkeng. Kemudian dia menangis meraung-raung. Barangkali ia anggap hanya Tiangkeng lah yang menjadi andalannya. Ia merasakan hawa hangat saat Tiangkeng merangkulnya. Setelah agak tenang dan berhenti menangis, ia berkata perlahan pada Tiangkeng. Bagaimana sekarang kata Un Kin? Apa yang harus kulakukan? Tiangkeng Tiangkeng menunduk. Dadanya berdebar-debar, dada Tiangkeng bagaikan telaga yang berombak tapi perlahan, ia usap-usap rambut Un Kin dengan lembut. Un Kin yang tadi sudah berhenti menangis, tiba-tiba menangis lagi ia terisak-isak. Kehalusan Tiangkeng membuat rasa sedihnya bangkit lagi. Tapi tangis itu ada baiknya bagi Un Kin dengan demikian hati si Nona jadi agak lega. Tiangkeng bingung oleh kata-kata si Yaukeng. Budi membesarkan anak sama dengan Budi melahirkannya. Itu memang benar. Bisakah ia membiarkan si Nona menuntut balas pada Un Ji Ye Giok pikir Tiangkeng sangsi? Atau harus kuancurkan agar dia balas Budi lama Tiangkeng berpikir, tapi kemudian ia mengambil keputusan secara perlahan-lahan ia tepuk-tepuk bahu si Nona. Mari kita pergi kata Tiangkeng. Un Kin mengangkat kepalanya, ia awasi Tiangkeng lalu ikut berjalan mengikuti anak muda itu. Mereka berjalan perlahan-lahan, tak ada yang mau menggunakan ilmu meringankan tubuh. Sekarang mereka telah tiba ke tepi jalan, di tempat banyak peti mati melihat peti-peti mati itu pikiran Tiangkeng yang sedang mumat lalu berteriak, ia menyerang ke arah peti mati itu tak ampun lagi peti mati itu jadi berhentakan. Berbareng dengan hancurnya peti mati itu ada tubuh manusia terlempar sambil mengeluarkan suara jeritan mengerikan. Tubuh itu jatuh dan diam tak bergerak lagi. Tiangkeng kaget. Ia melompat menghampiri tubuh orang itulah menyaksikan wajah orang berpakaian hitam itu menyeramkan. Tubuh orang itu terlentang wajahnya seperti kaget dan ketakutan. Un Kin terkejut, ia menoleh ke sekitarnya. Tapi keadaan di tempat itu tetap sunyi. Tak lama mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Beberapa peti mati bergerak perlahan-lahan, berjalan. Un Kin hampir tak percaya pada matanya. Padahal saat itu hari masih siang, tapi hati si nona tak urung gentar juga. Tidak. Tidak.